Pemirsa KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap Ineke Kos Herawati atas dugaan suap jual-beli fasilitas di Lapas Sukamiskin. Ya, sebelumnya istri dari tersangka Fahmi Dharma Wansyah ini ikut terjaring OTT KPK beberapa waktu lalu. Artis era 90-an ini memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. KPK menduga dirinya mengetahui pembelian mobil mewah yang selanjutnya diserahkan kepada Kalapas Sukamiskin yang saat ini menjadi tersangka. Sebelumnya KPK telah menetapkan empat orang tersangka di mana salah satunya merupakan suami Ineke Kos Herawati atas dugaan suap jual-beli fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin.